Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo Di dalam program kita Renungan Firman Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Renungan Firman Tuhan kita pada saat ini Akan saya bahas di dalam sebuah tema Yaitu Bijaksana Menggunakan Waktu Bijaksana Menggunakan Waktu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya membacakan bagi kita di dalam Masmur Pasal 90 Ayat yang ke-12 berkata Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami memperoleh hati yang bijaksana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Waktu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita manusia Memberi diri untuk orang yang kita kasihi Terutama keluarga merupakan investasi yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Ketika kita memeluangkan waktu untuk keluarga kita Karena ketahuilah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Banyak orang saat ini meluangkan waktu Lebih banyak kepada pekerjaan mencari uang Dan mereka mengabaikan keluarga mereka Tidak punya waktu bersama keluarga Pada akhirnya rumah tangga mereka berantakan Bapak Ibu Saudara Karena itu kita harus memiliki waktu yang Pergunakan waktu dengan baik Terkhususnya bagi keluarga kita Dan tentu yang terutama adalah bagi Tuhan Kita harus meluangkan waktu Oleh karena itu kita sebagai orang yang sudah dewasa Apalagi kita mungkin adalah orang tua Kita harus berhati-hati di dalam meluangkan investasi waktu kita kepada pekerjaan Jangan kita menginventasikan Investasikan waktu kita hanya kepada pekerjaan secara terus-menerus Dan kita melupakan ibadah persekutuan kita dengan Tuhan Bahkan kita melupakan keluarga kita Dan bahkan anak kita pun kita abaikan Waktu adalah satu hal yang tidak dapat dibeli dengan apapun Karena itu kalau kita sadari bahwa waktu tidak dapat dibeli dan bahkan tidak dapat dikembalikan Waktu itu adalah harga sesuatu yang sangat berharga Karena itu pergunakan waktu dengan baik Kita tidak bisa kembali lagi kepada waktu yang kemarin Jam mungkin berputar seperti hari kemarin Tetapi peristiwa kesempatan tidak akan datang sama seperti kemarin Bapak Ibu Saudara Karena itu pergunakan waktu dengan sebaik mungkin Janganlah kita menyianyikan waktu kita Mungkin Anda berpikir melakukan sesuatu dan meluangkan sesuatu Untuk sesuatu yang tidak menghasilkan uang adalah kesiasiaan Mungkin kita berpikir ya meluangkan waktu beribadah bersama Tuhan Berkumpul bersama keluarga Itu sepertinya sia-sia karena tidak menghasilkan uang Ingat Bapak Ibu Saudara ya Ketika berbicara keberhasilan atau kesuksesan tidak semata-mata dapat diukur dengan uang Kesuksesan atau keberhasilan tidak dapat diukur dengan uang Bapak Ibu Saudara Kita akan sukses jika hubungan kita dengan Tuhan yang pertama Yang kedua dengan keluarga dan sesama kita dapat membangun hubungan itu dengan baik Itu baru disebut kita adalah sukses Bapak Ibu Saudara Nah karena itu kita harus supaya menjaga hubungan dengan Tuhan sesama dan juga Tuhan keluarga dan sesama Supaya hubungan itu bisa tetap berjalan dengan baik Maka perlu yang namanya kita menginvestasikan waktu untuk ya baik itu untuk Tuhan keluarga maupun sesama Untuk mempertahankan hubungan itu supaya tetap baik Bapak Ibu Saudara Ingatlah bahwa orang yang mencari-cari Tuhan Alkitab berkata dia tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan Dan barang siapa mencari kerajaannya senantiasa semuanya akan ditambahkan Itulah janji firman Tuhan Ketika kita mencari Tuhan Alkitab berkata kita tidak akan dikecewakan Dan bahkan ketika kita mencari kerajaan Allah Mengutamakan kerajaan Allah Maka segala yang kita butuhkan akan ditambahkan Ingatlah selalu bahwa setiap Alkitab berkata setiap orang yang mencari Tuhan senantiasa Adalah orang benar di mata Tuhan Orang benar di mata Tuhan hidupnya akan selalu mencari Ingin membangun persekutuan hubungan dengan Tuhan Dia tidak akan menyanyiakan waktunya Tetapi dia pergunakan waktunya dengan bijaksana Apalagi persekutuan bersama dengan Tuhan Dan perhatikan Alkitab berkata Bahwa Raja Daud sendiri menyampaikan suatu kesaksian Bahwa seumur hidupnya Dia tidak pernah melihat orang benar Meminta-minta roti atau ditinggalkan Tuhan Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Pergunakanlah waktumu dengan bijaksana Pergunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin Jangan pernah engkau sia-siakan waktumu Jangan engkau hanya habiskan untuk pekerjaan Tetapi luangkan waktumu untuk beribadah Bersekutu kepada Tuhan Dan juga membangun waktu quality time bersama dengan keluarga Karena penting Bapak Ibu Saudara Mungkin ketika engkau tertawa Engkau sukses Engkau berhasil Engkau punya banyak teman Banyak sahabat Tapi ketahui lah ketika engkau terpuruk Ketika engkau sedang mungkin terpuruk jatuh Dan bahkan mungkin engkau sakit Sepengalaman saya pribadi Tidak ada teman atau sahabat yang datang menolong engkau Tetapi mungkin Bukan mungkin lagi Tetapi keluargamu sendiri yang datang menolong engkau Karena itu jangan pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara Membiarkan waktu kita dengan Tuhan Ataupun keluarga terabaikan Mari kita memprioritaskan waktu dengan baik Menggunakan waktu dengan baik Bahkan kalau kita melihat di televisi Bagaimana kesaksian seperti Pak Antasari Dia mengaku bahwa ketika dia di embargo Ketika dia di penjara Sepertinya semuanya selesai Tapi justru keluargalah Yang hadir pertama kali memberikan pertolongan Karena itu jangan pernah engkau Menginvestasikan waktumu untuk sesuatu yang sia-sia Gunakan waktumu dengan baik Untuk membangun hubungan dengan Tuhan Keluarga dan sesama Kiranya hari Anda menyenangkan Dan apapun yang Anda kerjakan hari ini Seturuh dengan kendak Tuhan Dijadikan berhasil Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!